Intro Hai pimpin, selamat datang di Spotlight, masih dalam rangkaian liputan dini Spotlight di Tokyo, Jepang. Kali ini Spotlight akan mengajak Anda untuk melihat sisi lain kemegahan kota Tokyo. Ya, di antara deretan gedung-gedung pencakar langit, sistem transportasi yang canggih, dan berbagai kemodernisasi yang lainnya, ternyata di Tokyo masih ada sebuah tempat yang menyimpan peninggalan masa lalu, yang tentunya masih berdiri tegak dan terawat selaras berdampingan dengan bangunan-bangunan modern di sekitarnya. Kemudian menjadi salah satu tujuan wisata sejarah tersebut bernama Asakusa. Asakusa merupakan sebuah distrik di Taito yang terletak di timur kota Tokyo. Masuknya Asakusa, tentunya kita akan merasakan perbedaan atmosfer dari tempat lainnya yang ada di Tokyo. Ya, karena Asakusa lebih mencerminkan Jepang tempoh dulu, di mana kita masih bisa melihat banyak hal yang terbilang masih tradisional, serta bangunan-bangunan yang berkaya lama. Tempat yang pernah menjadi korban keganasan bom dari pasukan Amerika Serikat pada saat Perang Dunia Kedua ini, merupakan daerah hiburan utama di Tokyo pada abad 20-an. Yang kini pun Asakusa masih menawarkan banyak hal menarik untuk dikunjungi, seperti Gerbang Kaminari Mon. Nakamise Shopping Street Dan tentunya Kuil Sensoji Berikut telip pertanyaan Geri kisah merupakan beca khas Jepang Berbeda dengan beca yang ada di Indonesia, Geri kisah hanya memiliki dua roda. Karena itu, beca khas Jepang ini tidaklah dikayu, melainkan ditarik dengan menggunakan tenaga manusia sebagai penerahnya. Geri kisah sendiri digunakan pada tahun 1870-an sampai dengan 1940-an. Sebelum mengikuti tour dengan Geri kisah, kita dapat memilih beberapa paket yang ditawarkan. Di antaranya adalah paket 10 menit dengan biaya sebesar Rp3.000.000 atau sekitar Rp346.000.000. Paket lainnya adalah 20 menit, 30 menit, dan juga 1 jam. Walau paket yang ditawarkan untuk peliling asap-susah menggunakan Geri kisah ini terbilang mahal, namun pengalaman menaiki Geri kisah ini merupakan hal yang tidak terlupakan. Para penumpang pun benar-benar dilayani seperti seorang raja. Pertama-tama untuk menaiki Geri kisah, penerik Geri kisah tersebut akan memberikan sebuah bangku kecil pada penumpangnya untuk digunakan sebagai pijakan. Berbeda dengan beca yang ada di Indonesia, menaiki beca khas Jepang ini penumpang diharuskan mengenakan sabuk pengalaman. Selain itu penerik Geri kisah akan memberikan selimut berwarna merah untuk digunakan para penumpangnya. Bukan hanya itu pemirsa, agar penumpang beca khas Jepang ini tidak kerepotan membawa tasnya, penerik beca Jepang ini juga telah menyediakan tempat khusus untuk tas penumpangnya. Setelah memastikan penumpangnya duduk dengan nyaman, perjalanan pun dimulai. Selain menarik becahnya, para pengemudi Geri kisah ini juga berperan sebagai pemandu wisata, bahkan mengambil foto Anda saat menaiki jenri kisah. Setelah berkeliling menaiki jenri kisah, hal umum yang dilakukan oleh para turis yang mengunjungi Asakusa adalah berfoto di depan gerbang Kami Narimon, sebuah gerbang yang menjadi simbol dari Asakusa. Gerbang yang berumur lebih dari seribu tahun ini merupakan pintu masuk menuju kuil Sensoji. Nama asli dari gerbang Kami Narimon ini sendiri adalah Furanjinmon atau Wine and Thunder God Gate. Karena itu, gerbang Kami Narimon juga dikenal sebagai gerbang petir. Gerbang yang digerikan oleh Taira No Kimasa pada tahun 942 ini didesain megah dengan lentera kertas berwarna merah berukuran besar di bagian tengahnya. Di sisi kanak dan kiri gerbang terdapat dua batung dewa pelindung yaitu Raijin yang merupakan dewa petir dan juga Fujin yang merupakan dewa angin. Belewati gerbang Kami Narimon, mata para pengunjung akan langsung dimajakan oleh jejaran kiosi yang menjual berbagai souvenir khas Jepang. Yang pemirsa, inilah yang dinamakan dengan Nakamise Shopping Street yang merupakan salah satu tempat pembelian cenderamata favorit para turis yang ke Jepang. Di jalan sepanjang, 250 meter ini terdapat lebih dari 89 toko yang menjual souvenir dan pernok-pernik khas Jepang seperti kipas lipat khas Jepang, gantungan kunci, ponceng, payung, topeng, kimono, kaos, dan lain-lain. Dibandingkan dengan beberapa tempat lain di Tokyo, cenderamata yang ditawarkan di Nakamise memang lebih beragam dan lebih murah. Tapi tunggu dulu pemirsa, murahnya di sana tentunya berbeda dengan di Indonesia ya. Misalnya saja, sandal khas Jepang ini untuk yang terbuat dari tali jerami atau serat kayu ini harga ditawarkan mulai dari 3.990 yen sampai dengan 4.500 yen atau apabila dirupiahkan sekitar 460.000 sampai dengan 500 ribuan. Nah, untuk yang terbuat dari kayu dijual dengan harga mulai dari 5.600 yen sampai dengan 7.990 yen atau sekitar 650.000 sampai dengan 950.000 rupiah. Untuk bagian khas Jepang seperti kimono dan yukata, harga ditawarkan mulai dari 450.000 sampai 2 jutaan. Mahal memang, tapi tidak ada salahnya untuk membeli beberapa souvenir sebagai kenang-kenangan. Setelah berkeliling, lalu perut sudah terasa lapar. Jangan khawatir, pemirsa, karena di Nakamise juga tersebar beberapa kios yang menjajakan makanan dan minuman khas Jepang mulai dari yang ringan sampai yang berat. Salah satunya adalah kue isi kaca merah ini, pemirsa. Makanan lainnya yang ada di sini antara lain adalah mochi dengan berbagai rasa, senbei yang merupakan snack dari beras, dan beragam snack lainnya. Selesai menyusuri Nakamise Shio Pink Street, pengunjung akan menemukan sebuah gerbang yang menjadi pintu masuk ke kuil Sensoji, yaitu gerbang Hozomon. Setelah melewati gerbang Hozomon, pengunjung langsung dapat melihat megahnya kuil Sensoji, apa yang disebut juga dengan Asakusa Kanon Temple. Kuil yang merupakan kuil tertua di Tokyo dan juga merupakan tempat peribadah yang paling sering dikunjungi oleh warga Jepang ini, dipersembahkan untuk Bodhisattva Kanon yang juga dikenal sebagai Guan Yi maupun Goddess of Mercy atau Dewi Pengampunan. Menyusuri halaman utama dari kuil yang selesai dibangun pada tahun 645 ini, kita akan melihat beberapa tempat yang sedang dikerhubungi pengunjung. Salah satu tempat tersebut merupakan tempat peruntungan atau ramalan natif. Ya, dengan mendondasikan uang sebesar 100 yen, pengunjung dapat mengetahui seperti apa nasibnya setelah sebelumnya menggoyangkan bambu yang berisi kertas. Ibaratnya dalam kertas tersebut tertulis ulasan peruntungan sepengunjung. Dan hasil ramalan tersebut dapat dibawa pulang maupun digantung di tempat yang telah disediakan. Berancar dari tempat ramalan, ada sebuah wadah tempat orang-orang yang ingin bersembah yang meletakkan lupanya. Setelah itu, mereka mengkibaskan asap lupa tersebut ke dirinya. Di mana hal tersebut dipercaya dapat menyembuhkan penyakit di tubuh mereka dan juga mencegah datangnya penyakit. Nah, berjalan ke sebelah kiri juga ada sebuah wadah air. Di situ dapat terlihat banyak pengunjung yang melakukan ritual, di antaranya ada yang minum serta membasu dirinya dengan air yang ada di wadah tersebut. Koron membasu diri dengan air dari kuil tersebut dapat menghapus dosa-dosa dan juga mendapatkan serangkaian berkah. Setelah menyucikan diri, para pengunjung pun menuju kuil. Sampai di pintu masuk kuil ada sebuah ritual yang dilakukan beberapa orang, yaitu melempar koin terlebih dahulu ke kota khusus. Setelah itu, mereka pun berdoa dengan husuk. Di dalam kuil, para penganut Shinto berdoa di dalam ruangan kecil. Namun, tidak semua orang diperkenankan untuk masuk ke ruangan tersebut. Yang menirsa itulah liputan tim Stortlight di Asakusa. Begitu senang melihat warisan budaya yang masih terawat rapih, di antara deretan bangunan pencakar langit dan kecanggihan, serta modernisasi kota Tokyo. Semoga Indonesia dapat mencontoh hal seperti ini, dan segala warisan budaya Indonesia pun dapat lestari dan dinikmati penerus bangsa selanjutnya.